Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Kucing-Kucing. Kita kali ini akan bermain sebuah game MMORPG terbaru berjudul Pearl World. Game ini ada di Steam dan gratis di Game Pass ya. Ini masih early access, jadi kita cobain aja dulu. Start game. Create new world. World name-nya. Pucing-pucing island ya, confirm. Di sini ada multiplayer-nya on and off. Kayaknya kita off-in dulu, takutnya kalau on nanti waktu kita main ada yang masuk ya. Difficulty normal, casual. Kita lihat custom difficulty dulu. Ada daytime speed, nighttime speed, experience rate. Damage from pulse. Oh ini semacam kayak cheat ya. Ada hard, dia makin turun ya experience-nya ya. Casual makin tinggi, naik experience-nya. Kalau kita tambahin sendiri juga bisa teman-teman. Oke ini semacam cheat. Semacam cheat lah ya. Semacam cheat-nya. Oke kita jangan ganggu dulu ininya. Kita pakai yang normal dulu aja. Oke. Lalu sekarang kita oke. Finish setting up world and start the game. Iya. Oke ada character creation. You cannot edit your character again after the game has started. Oh gak bisa diganti ya. Ada preset-presetnya. Ini ada cowok ada cewek. Ada body-nya. Ya cowok cewek ya berarti ya. Ini ada face-nya. Ada face. Ada mata. Ada eye color. Eyebrow color. Ini ada hair-nya. Macem-macem ya. Sama ada voice-nya. Oke kita langsung start game aja dengan preset yang dia default-nya ya. Character creation complete ready to start the game. Iya. Oke Taju dikasih lihat tuh ada gua. Oh ada ayam domba sama apa itu. Kucing. Ehh. Woh. Seperti Zelda. Oke kita harus pick. Ada tutorial ya teman-teman di sebelah kanan atas ya. Pick up fallen branches or hit trees to get sabut. Kita harus kumpulin kayu. Open the menu. Option menu with escape. Check the survival guide. Open the build menu. Select primitive workbench and self-built location. Oke dia ada klik. Itu ya. Ada new. Kita coba. Wuh. Lagunya enak juga. Kita build. Insufficient material. Butuhnya wood-nya dua. Oke kita cari wood dulu. Sekalian kita coba yang escape. Dia bilang check the survival guide. Survival guide. Ini. Poldek. Eh. Oh yang udah ketemu nih. Ada lambol. Ada cat tifa. Ya bener kucing ternyata yang tadi ya. Ada cikipi. Oke cikipi. Terus yang survival guide yang mana nih? Structure. Teknologi. Oh ini teknologi. Oke berarti kita nanti bisa bikin makin banyak ya teman-teman ya. Ada sampai level berapa ini. Wuh. Levelnya banyak sekali. Wuh. Sampai. 50 levelnya. Wuh. Ada sampai cold. Resistance. Pale metal armor. Wah keren juga nih teman-teman. Oke. Kita X dulu. Fold deck yang tadi. Guild. Ada guildnya juga ya. Oke. Survival guide. Terus mau diapain ini? What should I do first? First pick up of fallen branches and pebbles to gather wood and stone. You can also collect wood and stone by punching big trees and rocks with your bare hands. Build rock bench. Oke. Harus kita di wood dulu lah ya. Oke ini bisa lari dengan stamina-nya. Oke itu ada apa? Ada pilarnya. F unlock fast travel. Acquired one technology points. Oh itu nanti untuk tebus yang tadi kita lihat yang sampai level 50. Ini ada orang nih. Expedition survivor. Oh did you come from the outside world? Oh kita gak punya bau pulse-nya. Pulse itu mungkin yang tadi ya teman-teman. Yang binatang-binatang lucu itu ya. Dikasih apa? Oh dikasih wood. Oke. Woodnya baru satu. Lalu sekarang open build menu. Kita build disini aja ya. Coba B. Open build primitive workbench. Taruh disini gak? Asal dulu aja ya. Aha. Terus. Move near the plan build location for primitive workbench and hold F. Oh. Kita bikin dulu nih. Tiba-tiba dia udah ada martil. Oke complete. Cure and technology points-nya ada tujuh. Sekarang open the technology screen from the menu and unlock pal spear. Unlock pal. Bisa selalu saya select resepi aja kali. Oh beda. Oke. Kita pencet ininya. Technology. Palspear itu harus. Ada paldium fragment dan stone. Paldiumnya dari mana? Kita harus buka gini dulu. Are you sure you want to unlock pal spear? Ya. Oke. Tapi kita gak bisa bikin. Oh. Ini kayaknya resep-resepnya nih teman-teman. Coba kita sekarang F resepi disini. Nah ini udah kebuka. Tapi kita harus ada paldium fragment sama ada stone-nya. Sekarang kita harus craft pal spear. Attack pal to weaken them. And then press Q to drop a pal spear. Oke. Ini ya seperti pokeball-nya ya. Pal spear ini seperti pokeball-nya nih. Adik-adik semua nih. Open the technology screen from the menu and unlock pal box. Oke. Disuruh buka lagi technology the pal box. Pal box-nya oke. Facility for storing captured palce. Pals inside gradually recover HP. Area around this facility becomes a base. Oke. Iya ya unlock lah. Oke. Sisa teknologi kita dimana sih? Kita tadi. Oh. Disini ya teman-teman ya. Technology points-nya ada 5. Wah ada ancient technology points. Oke. Kita ada punya 2. Tapi ini perlu paldium fragment sama stone. Oke. Sekarang kita stone-nya. Pukul-pukul. Pak. Hmm. Hihi. Tapi kita belum punya pal itunya ya. Coba kalau kita habisin sekalian. Dia pingsan. Oke. Tidak ada barang apa-apa aja. Guling-guling aja ini. Ini guling-guling aja. Oke. Require handy work. Kita juga gak bisa bikin. Oh bisa dong. Wood-nya 5 dong. Oke. Kita pake ini. Start production dong. Ya bener ya. Start production ya. Berapa biji? Ya satu aja ya. Jangan dua-dua. Press and hold. Oke. Acquire. Oke. Sekarang kita untuk cari stone-nya tadi gimana? Kita lihat dulu. Ada di option-nya. Survival Guide. Yang stone-nya itu dari By punching big trees and rocks with your bare hands. Build a workbench and craft an axe. Blah-blah-blah. Once you gather pal box. Oh iya yang pertama-tama ini ya. Oke. Katanya bisa di ituin. Bisa pukul ini dengan bare hands. Oke. Kayaknya gak berhasil. Bagaimana kita mencari stone-nya? Oh bisa slide loh. Udah kayak Call of Duty. Shred. Oke. Kita pukul Wood. Oh Wood-nya langsung dapet 1. 2. Sampai stamina-nya habis dulu. Dapet berapa? Ada fiber juga selain Wood ya. Nah ini yang stone. Kita coba pukul ini. Tangannya sih badak juga berarti ya. Oh. Bagaimana ini mencari stone-nya? Kita harus bikin Pell Spear. Dalam sini ada apa? Gak bisa dipukul ya. Coba kita cari Pell lagi. Eh. Ada Wood. Kita ambil. Tapi kenapa kalau stone ini gak ada yang sisa ya? Hah. Ternyata bisa diambil. Tapi mungkin gak ini. Coba Pell. Nah sekarang kita harus bikin stone-nya butuh 5. Pell Dume Fragment-nya dari mana ya? Pell Dume Fragment. Udah. Coba craft a stone axe and a stone pick axe and go gather some lumber and stone. Once you got the bow from wood and stone, you'll be ready to take on the Pell. Berarti harus bikin. Oke. Kita harus bikin ini teman-teman ya. Kita harus cari stone dulu. Keliling-keliling dulu. Cari stone. Ini nih stone ya. Oke. Oke. Kita collect dulu. Ih apa nih? Harta. Oh Pell Dume Fragment-nya ternyata dari sini juga. Dari dunia juga ya. Oke. Kita kumpulin mumpung lagi disini. Ini nih. Kayaknya bisa digebuk nih. Nah. Dia kasih highlight ya. Di pinggir-pinggirnya ya. Kalau yang bisa dipukul. Tapi tetap capek juga dia. Kita jangan ituin si Pell-nya dulu itu. Oke. Biarin aja dulu. Aku tak mau. Nah ini bisa dipukul nih. Oke. Kita kumpulkan dulu. Nanti setelah kita. Produksi. Weapon-nya. Akan lebih cepat harusnya. Kita ambil dulu ini. Sebelum kita balik ke workbench. Level 3. Kita ke workbench dulu ya. Select recipe. Stone. Iya. Bikin. Oke. Acquire dong. Select recipe. Kita bikin. Kok ada stone axe. Ada stone pig axe ya. Bedanya apa? A pig axe used for mining. Made from stone. An axe for cutting wood. Oke. Namanya kenapa disebut dengan stone axe ya? Mungkin karena memang dari stone ya. Tapi agak jadi ambigu. Acquire. Nah sekarang kalau ini kan. Coba kita ke itu ya. Ke pohon dulu ya. Ke pohon. Ke pohon pakai yang. Ini. Wah. Cepat sekali. Nice. Ketika dia roboh. Apakah dia menyisakan wood-nya? Ternyata tidak. Yuk kita pukulin dulu. Abis itu kita baru lihat teknologinya. Kita harus cek. Dulu ya. Dia bilang katanya. Kalau kita sudah bisa bikin bau. Berarti baru bisa. Berantem sama si. Pel-nya ya. Coba lihat. Bener gak? Pel box. Pels can be. Combined. Oh. Bukan yang ini. Yang tadi ngomong tuh si survivor ya. Expedition survivor-nya tadi. Oke. Sebelum kita ke bawah ambil stone. Kita pukul dulu satu lagi deh. Karena seharusnya kita mesti bikinnya banyak nih barang-barangnya. Oke. Kalau dari sini lompat. Darahnya kekala gak? Tuh. Enggak. Masih aman dengan ketinggian seperti itu ya. Luh. Oke. You are weighed down by carrying too many items. Woo. Use status points to increase your carrying capacity. Status point. Oke status point ini harus dibuang dimana ya? Dibuang dimana. Sebentar. Inventory. Status point-nya. Weight-nya udah lebih 20 kilo. Ini stat point. Use stat points to increase stats ya. Coba kita enhance. Oke. Dia kasih tau gak? Untuk HP-nya stamina attack. Kita tambahin weight-nya dulu aja ya. Tambahin weight-nya. Sama tambahin work speed. Oke. Yang ini dulu deh. Eh jangan deh. Tambahin weight aja. Supaya kita bisa scavenge lebih banyak lagi ya. Oke. Sampai 400 sekarang. Disini ada apa sebelum kita naik. Ini bisa dipukul gak sih? Gak bisa ya? Karena gak ada highlight-nya. Apakah kita bisa panjat ini? Yes. Ternyata bisa dipanjat ya. Ini dia bener-bener ambil dari Zelda ya. Oke. Kita ke. Bukan workbench. Sekarang kita ke technology. Kita udah buka pelbox. Udah buka pelspear. Lalu ada oldbow nih teman-teman. Oldbow kita beli dulu. Gak ada bow lagi kan? Oke oldbow. Kita beli dulu. Yes. Sama arrow. Kita buka. Yes. Campfire ini untuk apa? Used to make simple food or provide meager warm and light. Oke. Kita buka deh ya. Sama ada show di bed. Bedanya apa? Ternyata kita harusnya pakai buka yang structure lebih gampang. Oke. Sekarang kita select resepinya. Kita bikin pelspear-nya. Kita bikin tiga aja ya. Oh. Ternyata gak langsung jadi tiga. Kita harus hold dulu. Sampai selesai. Oke. Acquire. Select resepi. Oldbow. Satu aja. Tapi resepinya kita bisa itu gak sih? Bisa tumpuk dulu teman-teman. Jadi sekali. Sekini kan dia ada press and hold to work ya. Jadi langsung kita pencet F terus gitu. Seharusnya sih bisa ya. Kita klik ini satu. Terus kita klik apa lagi tapi gak ada lagi. Tuh. Gak bisa ya. Start production. Bukan bisa delapan. Oke. Kita bikin arrow-nya. Kita bikin tiga dulu aja deh. Ternyata kita harus bikin build file box ya. Di-cancel dulu. Cancel. Tapi kenapa file box-nya ini dia gak muncul di sini ya? Kan kita udah buka nih. Tapi. Ya. Kenapa? Kenapa di sini-nya gak bisa? Eh. Ini kan kita udah beli di technology ininya. Tapi di select resepinya ini gak keluar. Oke. Kita ikutin dulu tutorialnya aja ya. Sekarang attack spells to weaken them. Itu aja yang ini. Yang apa namanya. Atau kita pake bow. Aha. Oke nice. Kita dapet lamb ball. A walk up hill stand to end with dispel tumbling back down. First capture. Sekarang build a file box. In an open space. The surrounding area will become your base. Berarti harus dibikin dong. Tapi gak ada. Gimana caranya? Build. Tuh gak ada lagi teman-teman. Cuma ada primitive workbench aja. Gimana kita bisa cari ininya? Bisa pindahin production ke file-nya ini? Oh. Ah. Ternyata harus di 1, 2, 3 dulu. Dia berubah. Sekarang kita ke file box. Oke. Oh. Karena si file box ini. Dia berbeda dengan yang bench tadi ya. Oh. Gak bisa. Gak harus di tempat umum. Disini kali. Di dekat tangga ya. Too close to another facility. Can build in this area. Overlapse with other object. Jadi maunya dimana? Overlapse with other object. Duh. Jadi maunya dimana ya bikinnya ini? Kalau disini, disini, disini. Keren kan sambil ngeliat pemandangan ya. Too close to another facility. Dia harus sebesar apa sih? Coba kita turun ya. Disini kah? Oke. Oh. Langsung hijau. Oke. Ditempat dekat pintu next ini ya. Jadi kalau ada apa-apa. Bisa langsung. Oke. Oke. Aha. Press and hold. Oke. Access the pal box and summon a pal to your base. Oke. Kita F dulu. Ada lembol. Kita taruh disini. Disuruh ngapain tadi? Access the pal box and summon a pal to your base. Disuruh ngapain tadi. Udah. Oh. Dia jagain. Dia jagain. Oke. Disini. Pals without death will get stressed. Use tab to open your inventory and press to consume food and stay for hunger. Beri seed. Kok gak nambah? Ini kan 31 ya. Maksudnya dikasih makan gitu. Oh. Ada shift take half. Kok masih kelaparan teman-teman? Aha. Ini kan udah dia ambil nih. Terus kasih ke dia nya. Flash food in the slot and both player and active pal will automatically it requires small feedback. Kalau di drop. Coba. Coba ya. Kita udah drop ya. Bagaimana cara makannya? Ini udah kelaparan dia. Use tab to open the your inventory and press. Press apa? Gak dikasih tau sama dia to consume food and stay for hunger. Dia gak kasih tau. Kita mau makannya pake apa teman-teman? Pake E gitu? Bukan. Take one. Kasih makan sini gak bisa? Tidak. Nah lu. Udah mulai bingung lagi. Agak tidak jelas. Ini beneran udah kelaparan. Coba kita lihat di optionnya ya. Coba ya. Ini di controlsnya makannya pake apa sih? Cuma segini aja. Move, 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 jump, 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 throw, throw, throw. Udah gak ada apa-apa lagi teman-teman. So. Gimana cara makannya? Ini udah semakin gelap apa kita yang udah mau mati ya? Capture lamb ball. Nah lu. Ini sangat hungry. Oke. Coba kita Food dulu. Bikin coba deh. Agak membingungkan teman-teman. Tapi kita coba dulu aja yang kita bisa. Oke. Select resepi. Baked berries. Kasih 5 deh. Sal production. Atau mungkin memang harus dimasak dulu ya? Oke. Oke mesti tadi status pointnya kita naikin di work speednya ya. Ini baru dapet 2 back berries. Oke. Jangan sampe tiba-tiba TKO nih. Oke. Kita sampe sini aja ya. Oke. Oke. Kita acquire aja. Kita cancel. Oke. Oke. Sekarang gimana cara makannya? Gimana cara makannya? Inventory. Mana makanan kita? Back berries. Consumable. Gimana cara makannya? Ini cara makannya. Gak dikasih tau. Gak dikasih tau. Gak dikasih tau. Apa klik 2 kali? Nah sekarang udah gak hangri lagi kita. Nah you just level up open your inventory with tap and strengthen your stats. Oke. Strengthen your stats. Inventory. Enhance. Loh. Start positionnya kosong? Kok aneh-aneh sih? Capture 5 lembols and earn an experience bonus. Increase your player level by capturing 30 pals. Oke. Sekarang kita harus build bed dulu ya. Kalau gak kita tidurnya gimana? Insufficient material. Oke. Kita memang tadi ada salah beli. Kita salah beli. Kita harusnya belinya yang straw ini. Tapi sekarang butuh wood dan fiber teman-teman. Butuh wood dan fiber. Berarti kita mau gak mau mesti ini ya. Mesti cari. Oke. 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 Apakah sekarang sudah bisa? Kita bikin bednya. Please build it indoors on a foundation with a roof ya. Berarti kita masih pakai rumah. Rumahnya dimana? Coba kita masuk ke dalam itu ya. Masuk ke dalam gua. Yang tadi pertama kita spawn. Di sini. Too close to another facility. Can't build in this area. Wah ribet. Di sini. Oh gak bisa loh. Gak bisa loh. Aduh gawat 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 gawat. Escape dulu. Escape dulu. Quit building. Escape quit building. Ini udah cold dia. Darahnya turun satu satu. Dikit-dikit nih. Kita beli ini dulu. Yes 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 yes. Straw bed. Straw bed aja ya. Nah sekarang kita bisa bikin di sebelah sana gak? Nah. Nah kita bikin di sini. Harusnya bisa nih. Yang di dekat ini ya. Biar bisa tidur ya. Oke. Kita build dulu. Itu kok yang api ada required kindling apa? Buat diapain loh? Oke. Kita bisa tidur gak? Kayaknya bukan buat dia deh. Ini buat si itunya loh. Iya strobel bed. Bukan. Itu ini bukan buat kita. Aduh kacau 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 kacau. Ini required kindling itu buat apa ya? Oke. Kita bikin dulu ininya. Supaya gak kelaparan. Startnya kita cek dulu sebentar. Startnya gak sedih apa-apain lagi sih teman-teman. Oke. Bikin dulu sebentar. Oke ini kan baru naik level ya. Kita cek dulu sebentar. Apakah kita sudah dapet enhance start lagi. Work speednya kita tambahin ya. Kalau nggak lama banget. Oke. Kita lanjut. Sepertinya sih memang lebih cepat. Sampai 5 aja ya. Gak usah banyak-banyak ya. Oke. Oke. Acquire. Kita cancel. Nah sekarang kita cari si lembol. Yang ini lembol kita kan. Yang ini mah lembol kita. Kita harus cari lembol yang lain nih. Dan bagaimana caranya kita tidur? Karena kita masih belum punya rumah. Valiumnya gue gak ada. Ini gue gak ada. Itu apa? Itu kativa ya. Itu kativa. Bukan lembol. Oh lembol di bawah banyak lembol. Oh lembolnya gak bisa di itu sih. Gak bisa di... Gak bisa di klik. Ah. Oke. Sekarang kita gebuk aja. Pelspear-nya udah habis. Oke. Pelspear-nya kan sudah habis. Mencari pal. Fragment-nya di. Paldium. Fragment-nya ya. Sama stone-nya. Ya udah. Berarti kita harus explore tempat lain nih teman-teman. Gak bisa di sini aja. Kita harus turun. Kita harus turun. Sambil. Ambil stone ini. Oh dari sini juga dapet Peldium Fragment. Oke. Tunggu udah habis. Tunggu udah habis. Kita bikin pal dulu ya. Ini lembol. Itu lembol siapa sih? Lembol kita buka sih. Bukan ya. Yang punya kita kayaknya ada lambangnya. Oke. Acquire. Yang ini darahnya tertinggal dikit. Dapet lah. Oke. Sudah 3 lembol ya. Kita cari lagi 2 lagi. Mana yang tadi kita udah pukul. Adanya yang itu. Yang ayam. Yang ayam adanya. Si Cikipi. Cikipi. Dapet Cikipi. Wah. Gak dapet Peldium sama sekali. Kenapa dapetnya stone terus? Gak dapet. 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 Kenapa udah pagi label hilang semua ya ya Sekarang kita mulai ke bawah ya Kita mulai ke bawah yang itu punya kita Eh ini ada si Katifa nih yang kita Katifa belum punya Katifa Digebuk dari belakang Katifa aja Yah 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 Loh Kalau itu kebuang ya Kepanjangan tadi itunya kebanyakan Oh ini yang ini Paldium Yang mengkilap-mengkilap ini Ternyata di bawah ada ini Ada chest Bentar Capek nih soalnya nih Nah Tuan ambil dulu Bisa buka kan Dapetnya lumayan Ada bread segala macam Ada roti Ini apa Pick up castaway journal day 2 Hmm Oke kita naik dulu Kita bikin pulse spearnya Banyakan Kalau stamina nya habis Dia lompat pun gak mau Oke si pulse spearnya Bukan butuh berapa sih Oke gak apa-apa Tiga ya Oke acquire Label dimana sih label Kosong begini Nyebelin deh Nah kalau punya kita ada nih Ada Tusan Tusan 100 Adanya si Katifa Tapi kita Katifa juga belum punya Kita ambil si Katifa Tapi kali ini jangan terlalu Keras Kasian dia tadi Oke Level 5 Sekarang kita gebuk dari belakang Woleh 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 Gayanya Ah Katifa Katifa Oke Dapet lah 91% Hah Ternyata 91% itu Belum tentu Bisa masuk ya Epic X dong Bukan yang ini Bukan yang ini Bukan yang ini Ayo mas Stone gak mau ah Nah itu dibawa banyak tuh Oh ini gak ada nih Let's go lah Ayam kita udah punya dulu sih Ayam ayam udah punya ya Kayaknya kita bisa mengeluarkan Itu kita deh Coba Bisa mengeluarkan ayam kita deh Coba kita keluarin Terus dia bisa Bantuin kita Dia bisa bantuin kita Kayaknya teman-teman To partner skill Egg layer Oke Lembol keempat Pasti dapet Waduh Arrow nya abis Oh jangan 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 Cancel Cancel Oh Ya Oke kita dapet 5 lembol 5 lembol Yang ini apa nih Poinnya wood ya Dapet yang R You have unused start point Oke kita pake dulu ya Selalu berguna start pointnya nih Start pointnya selalu berguna Untuk work speed dulu aja Oke Karena kita harus Bikin banyak Pell spear Waduh Dia lapar Oke Kalau sudah lapar Berarti tadi Caranya escape Inventory Klik kanan Kalau gak salah ya Kasih ke Kita Nah Kasih Yang lain gak Ini masih kenyang semua Yang Tingkat kelaparan Itu disini kan ya Tingkat kelaparan disini Oke Sekarang sudah Kita Ambil Lagi Ini lembol Ini ya Kita cik 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 Ini ya Cik Keburu Mati Eh cik Cik Lo Mendingan Masuk deh Gimana Cara Masuk Cik Cik Oh Tinggal dipanggil Doang Dia Si cik Kip Kip Level 2 Gak mau Gue mau yang level 3 Ah lembol Level 1 lagi Eh salah Salah Weaponnya itu Damage Sekarang berarti kita Harus balik ke Itu ya Ketempat Benchnya Di atas Jauh banget Bisa ini gak sih Bisa fast travel Ini ya Mesti Ini dulu ya Weaponnya udah damage Jangan Jangan Belum kuat Nah Nice Kita punya cik P2 Sekarang Itu apa ya Gijo Gijo Ini Leaf FG Gijo 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 selamat menikmati ininya sudah habis juga kita bikin dulu acquire ini kurang apa ya kurang wood ternyata kita wood 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 eh sekalian mau betulin kan kita mau betulin repair kit gak punya loh temen temen kacau loh repair kitnya gak punya loh kalau di technology itu ada repair kit repair bench repair damage oke yes terus repair kit yes oke kita tutup dulu kita cari woodnya kita akan potong 3 pohon dulu ya ya ini udah damage juga oke mudah-mudahan sih cukup sebenarnya kalau si benchnya kalau si palnya tadi pal boxnya kan gak bisa kita deketin sama benchnya maksudnya apakah bisa kita nah ini kan disini ya kalau dibawa kesini maksudnya ke base kita itu bisa kan base nya harus dinaikin levelnya bisa temen temen dibantuin pula repair repair udah dong udah di repairnya gitu aja nah sekarang maksudnya yang ininya bisa kita bidahin gak oh dua bisa satu oh repair repair kit yang di repair apanya apa yang di repair kalau disassembly mode assemble nah kita pindahin kesana supaya base nya naik gak sih levelnya kalau kita pindahin semua aja satu disini oke kita build ya backspace primitive workbench bisa temen temen sekarang harus ini dulu ya sampein dulu ya nanti kita lawan si lembol gak ada lagi kita lihat dulu file box menu nya ini level 2 ini level 2 cikipi level 5 ini aja sih dia lebih cepet kayaknya lebih jago gitu oke ini ke box ya kita cuma bisa 5 lembol 2 lembol 4 kita bow 3 aja nih oke sekarang increase your player level by capturing 30 pels wow build up your base until it reaches level 7 challenge the boss at train syndicate tower make sure your pels and equipment are in top condition tower nya ini 28 di atas masa iya kita udah bisa pukul dia coba technology kita bisa bikin apa lagi kita bisa bikin clothes made from clothes oke kita bukain dulu protect against the cold nah ini kita bikin baju dulu deh kita bikin baju common shield peldium technology repairs automatically when not taking damage wow fast food structures alarm bell structures ada firebow loh keren banget oke kita coba bikin udah bisa belum pertama ini cloth nya butuh 2 oke acquire sekarang kita pake cloth ini satu aja satu kita pake baju dulu dong wow wow oke kita sekarang udah bisa pake baju ini untuk cold ya sama kepanasan ya kalau ini butuh stone oke kita hajar stone dulu nanti kita udah punya mana stone biar kita punya ini ya shield oke tahan dulu tahan dulu sedikit lagi kita habisin ini adalah satu ya oke nice tapi ini udah keberatan banget nih stone nya kita bikin ini start production wire oke kita liat teknologinya lagi stone spear stone spear ya coba ya oke kita bikin stone spear butuhnya oke butuh butuh oke kita bikin dulu nih kita bikin dulu deh oke kita bikin stone spear start production press and hold oke stone spear udah di acquire oh belum udah di acquire oke sekarang kita ke inventory nya kita pakaikan dia weapon nya stone spear hat nya sih belum ada body udah ada shield nya udah ada uh nanti kita punya glider loh teman teman bisa buat ini ya backberries kasih ke player oke sekarang masak dulu kita punya grill cikipi coba ya kita bikin grill cikipi ya start production nah maksudnya disini tuh gimana kita bisa nyusun dua nih gue masih gak tau nih teman teman caranya grill cikipi acquire sama ada fried egg start production acquire nah ini kan disuruh challenge the boss kan boss nya tuh dimana sih gimana cara naik ke atas manjat gitu kayaknya kalo manjat masih pelan pelan udah punya baju nih udah punya spear nih ya kecapean dia nah enhance wah gak punya poinnya oke oke ada mana gelap lagi dan disitu sih ada ini ya loh ternyata bukan kita let map coba ini apa oh ini base ini plateau of beginnings ini apa mamores level 30 wah itu berarti masih ini banget ya gak apa-apa kita coba dulu sampai naik ke atas dulu itu ada apa ya teman teman yang penasaran tapi kayaknya ketinggian sih ketinggian lagi udah gelap lagi teman teman sudah gelap sudah gelap kita gak punya glide ini turunnya coba mati gak oke tujuan kita berikutnya ke sebelah sana ya teman teman kita coba ngomong sama dia kita udah kerenan dikit oh di sleeping dikasih ini supaya gak stress dia nah terus gimana ada mission deploy a workplace build wooden chest oke build wooden chest build to the chest please at the base and pulse with transporting train will automatically carry items into it oke butuh tapi teman teman oke kita beresin dulu aku pernah salah gimana caranya dia bisa naik level base nya ya oke nice udah level up teknologi points nya naik kita bikin wooden eh teknologi nya udah dihitung kan teknologi nya itu udah dibeli kan oh belum oke unlock wooden chest nya bikin di bukan disini berarti mungkin di build mungkin di build ada storage nya teman teman nah ini ya wooden chest taruh disini karena dia transport disebelah sini oke udah complete open oke kita bisa simpen barang-barang kita sekarang ada security setting lock activated udah password nya mungkin bisa colong orang kah oke kita ke V lagi udah build tapi base level nya masih itu base level reward nya max spells working at base jadi 2 base upgrade sekarang kita bisa base upgrade teman teman oke kita bisa base upgrade lalu bisa fpel kita kasih si cikipi ya cikipi level level 5 lah sekarang kita ambil cikipi nya di sebelah sini bisa bekerja oke teman teman kita sekarang sudah capai 1 jam bermain pel world ini kita cobain apa aja bisanya sampai kita bisa bikin spear udah bisa bikin baju nya segala macem bikin base nya base nya kita harus naikin level nya baru level 2 sedangkan ini harus level 7 teman teman yang pastinya gak bakal dalam waktu singkat kita akan bisa naikkan ini oke terima kasih banyak untuk teman teman yang sudah mampir di channel kucing pucing jangan lupa di like di subscribe sampai jumpa di lain kesempatan bye bye bye